Terima kasih. Sampai juga ke rumah. Ini, aku boleh langsung numpang bersih-bersih. Pak, ini saya taruh sini ya. Di, mana? Di sini? Oh, ini mandi-nya di sini. Di sini? Kalau buang air besar sama air kecil? Di sana. Di sawah. Oh, di sawah. Kalau mandinya aja di sini? Tapi kebuka, kelihatan orang. Ya, saya mau udah biasa, kayak gini. Kalau airnya dari mana ini? Ada air yang alir juga? Mangkut. Mangkut. Dari mana? Dari... Tanggur, tetangga. Oh, iya, iya. Yaudah, kalau gitu gak apa-apa. Aku numpang bersih-bersih ya. Bentar, saya ambil. Oh, iya. Makasih ya, Asia. Maaf merepotin. Eh, ibu. Lagi goreng tempe ini. Tempe. Loh, ini beli... Bahan-bahan makanan dari... Mana, bu? Tadi kan uangnya masih 9 ribu terakhir tadi sebelum saya sama anak-anak nyamperin bapak. Iya, ada redak ini, Neng. Sedikit doang, Neng. Oh, sini mau biar saya bantu, Neng. Bukan lagi batu. Iya. Di sini, saya bantuin. Gimana, Neng? Tadi ketemu Bapak di pohon kirai. Oh, di kebun. Iya, di kebun kirai. Iya, tadi kan kebunnya di tengah sawah. Terus... Airnya dalam. Iya. Kata Bapak sih, karena lagi musim hujan ya, bu, ya. Makanya mah... Takut. Banyak airnya, gitu. Kalau biasanya mah katanya kering. Iya. Cuma ternyata nggak gampang ya, bu, ya. Enggak. Makanya Bapak tuh... Iya. Di malin aja sama ibu tuh kalau nggak punya makan, gitu. Di itu, disuruh-suruh. Ibu-ibu suruh nyari itu. Kata Bapaknya, Neng, sana itu... Banjir, airnya takut. Takut ada ular. Itu Bapaknya kalau disuruh nyari pohon itu. Kebun kira itu. Ibu juga suka khawatir ya sama ibu. Kan nggak ada anaknya yang itu, yang nolongin buat makan. Terus kalau ibu, sebenarnya kan setiap orang pasti punya angan-angan gitu ya, bu, ya. Iya, ada. Punya mimpi lah, gitu. Pengen kayak orang-orang tuh kebeli apa-apa, gitu. Iya, ibu-ibu kalau punya duit mau pengen sembuh, pakinya pengen makan yang sebenarnya gitu. Makannya yang udah cukup sama ikan segala apa, itu apa, gitu. Makan di restoran gitu ya, bu, ya. Iya, kayak orang-orang gitu pengen, gitu. Emang belum pernah, bu, makan di rumah-makan sama sekali? Belum, kalau mau di rumah-makan, itu yang ada di mana, itu di kercek juga belum. Yang ada di kercek, yang ada di warteg, warteg aja, enggak, 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 belum pernah. Pak, ke warteg aja belum kesampai ya? Belum, di rumah aja, Neng, enggak kemana-mana. Insya Allah ibu ya, nanti ada miliknya, makan di tempat enak ya. Ya, ibu, ini kebapak di mana ya sekarang? Bapak lagi bikin itu, atap. Oh, di depannya ya? Iya. Ya udah, kalau gitu, ini aku taruh sini. Enggak apa-apa ya, ibu lanjutin dulu ya. Enggak apa-apa sih. Aku ke bapak dulu sebentar ya. Iya. Disipan. Iya. Ini, aku numpang sini ya. Iya, iya. Oh, ini daun kira yang tadi kita ambilin, Pak? Iya, yang tadi sore. Terus kalau udah gini tuh ada prosesnya lagi atau udah? Ada. Jadi tadi dari daun yang udah diambil. Iya. Terus? Ini lagi dibikin, bikin atap. Itu anaknya bapak sebenarnya ada berapa, Pak? Ada dua ya? Ada dua. Ada dua, tapi maaf ini, ya. Oh, kenal. Kalau ingin tahu, Ma, yang satu, Ma, bukan anak saya. Kalau yang patir? Bukan, yang gede, yang kerempuan. Aas. Aas. Oh, terus Aas, anak saya, apa saudara? Bukan. Jadi kalau dibilang tetangga, ya jauh, gitu. Jadi dibilang jauh. Ya deket dari sini doang. Dia berang kampung lah, dari sini, di situ doang. Dia berang jalan. Dia berang jalan, bukan dia berang kampung. Tapi Aasnya tahu, Pak? Kalau Aas bukan anaknya bapak sama ibu? Belum. Belum dikasih tahu. Terus kok bisa Aas jadi dirawat sama bapak sama ibu? Jadi, ya ngomong-ngomongnya dikasihlah sama orang tuanya. Tapi emang Aas dirawat seperti anak sendiri, ya, Pak? Anak sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi, maksudnya sebagainya bapak, gitu. Oh, gitu? Iya, iya. Yaudah, Pak. Kita makan dulu aja, yuk. Ini ntar, biar berlanjut lagi, ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Wah, udah siap ini ibu. Alhamdulillah. Ini rezekinya emang gak ada yang tahu, ya, Bu, ya. Tadi terakhir kita tinggalin, baru ada 9 ribu. Kata ibu cuma cukup buat beli nasi 1 liter. Ini malah rezekinya bernihal. Sampai ketah, Bu. Amin. Makasih ya, Bu. Yaudah, kalau gitu ini... Boleh dimakan, Bu. Iya, boleh. Makasih ya. Ini, Nek. Ini mau tambahin. Makan dulu, nanti sakit. Maaf ya, jadi bermalam di sini. Jadinya nginep sampe... Nek, ya, malam tidur. Oh, iya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Saya numpang ya, malam ini. Iya, makasih ya. Malam-malam, Neng. Tidurnya, Neng. Iya, Pak. Kita tidur sekarang. Matir, A'ah, semua tidur, Nek. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini benar rumahnya Pak Ahmad, ya? Iya, benar. Siapa? Pak, ada. Ini udah malu. Kok saya nggak disuruh masuk? Yaudah, masuk aja. Iya, masuk sini, Bu. Bapak? Bagi panggil, Pak. Iya, duduk dulu, Ibu. Saudaranya Pak Ahmad. Betul. Pak, Pak. Ibu segala. Sini, Bu. Duduk. Di sebelah sini. Duduk, duduk, Bu. Ibu yang punya rumah. Oh, bukan. Saya juga tamu. Ini Pak Ahmad yang punya rumah. Malam, Pak. Selamat malam, Bu. Iya. Ini anaknya? Ini anaknya. Oh. Ini bukan? Saya tamu di sini, Bu. Iya. Namanya siapa? Pak Asy. Ini benar? Ini anak bapak sama ibu. Iya, benar. Iya, betul. Anak bapak sama ibu, sih. Ini adeknya, Bu. Anak kandung. Anak kandung. Ini saya, saudaranya Pak Nasam. Pak Nasam. Pak Nasam. Pak Nasam itu bekerja di tempat saya. Dan beliau pernah cerita bahwa punya anak namanya Aas. Bukan Aas ini kali, Bu, Aas yang lain kali. Tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Tapi maaf. Karena Bapak Nasam sekarang kondisinya itu lagi sakit parah. Jadi minta saya, kebetulan saya lagi ke Jakarta, saya disuruh ke sini, tolong cari yang namanya Bapak Ahmad. Nah, mungkin Bapak Ahmad tahu di mana anak saya berada. Katanya anaknya nama Aas. Iya, benar. Iya. Apakah benar anak bapak sama ibu atau bukan? Maaf, ibu, ya. Kalau boleh jujur, ya nama juga tadi bilang anak saya, ya nama juga dari kecil, lah. Dari lahir? Dari lahir. Jadi saudara Nasam, mau adeknya, orang tuanya, mau ngurusin, nggak mau. Oke, Bu. Ya, berarti kan... Nggak boleh tambah Nasam, titikan tadinya. Titiknya Pak Ahmad aja. Titikan sama saya. Jadi baru ini, ya kalau boleh jujur, ibu tadi jauh-jauh. Baru ini terbuka. Saya juga kasihan ya, Bu, ya. Sama ibu. Ya benar, kalau Bapak Nasam, habis lahirin, ini anak. Tapi saya minta bukti sama ibu, bahwa ibu saudaranya Nasam. Nggak, saya disuruh kalau bisa ketemu Aas, Aasnya di bawah. Tapi kenapa saya harus ikuti ibu? Ya, karena anak-anak dari Bapak. Dari Bapaknya, yang namanya Aas. Tapi saya kan anak Bapak? Nggak, pokoknya alasan apapun saya mesti bawa anak ini. Nggak bisa. Jadi, Pak, ini benar sebenarnya Aas anak siapa? Sebenarnya, iya, itu Aas. Sebenarnya, iya. Bukannya Bapaknya. Bukannya Bapaknya. Bukannya Bapaknya. Dari dulu sampai sekarang. Nah, dia belum tahu. Nggak pernah curhat, Bapaknya siapa. Udah itu lagi, sini aja, gitu. Jadi, gini. Jadi, Bapaknya itu udah nitipin sama Bapak. Sebenarnya, itu anak Bapak-Aas. Tapi, Bapak-Aas, nitipnya sama saya, sama Bapak. Mau saudara, mau adik. Jangan dikasih. Kalau bukan saya yang urusin. Bukan Bapak yang urusin. Nah, bukannya gitu. Buktinya saya disuruh ke sini. Tapi, kan, buktinya sampai dengan hari ini. Aas masih ada di sini, Bu. Ibu ini dari tadi ikut-ikutan melulus. Iya, saya memang baru. Saya juga baru kenal dengan keluarga Pak Ahmad. Iya, Ibu baru kenal. Kok udah bisa tahu ini, ini begini, ini begitu? Iya, tapi Pak Ahmad sama Ibu juga kelihatan, Bu. Kalau benar-benar sayang sama Aas. Nyayangi Aas itu seperti anak sendiri, Bu. Bukti sayangnya seperti apa? Saya harus tahu. Buktinya Aas sampai dengan sekarang masih di rawat. Buktinya apa? Kalau Aas sedih saya, buktinya apa? Udah disekolahin. Udah disekolahin. Saya udah digedein dari kecil sampai. Dari kecil umur berapa? Iya, baru lahir saya nggak tahu. Hah? Ya, intinya mas saya udah digedein dari sekolah ini. Saya punya bukti loh. Iya sih, kita butuh bukti ya, Pak ya? Kalau benar saya bawa, loh. Kalau bukti benar amanah dari Bapak Natam. Ini buktinya berupa apa, Bu? Buktinya itu berupa surat lahir. Silahkan. Saya kasih ke Aas ya. Saya langsung bawa, loh. Ya? Selamat rumah Anda akan kami berdaftar. Terima kasih, Bu. Bukti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bapak sudah siap rumahnya saya mau bedah? Bapak bantu berdoa ya. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton